Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mohon maaf Buya saya tidak bisa berdiri Bagi saya tidur Mungkin pertanyaannya tidak dari yang tadi Buya sampaikan Tapi ini mungkin menjadi problema bagi para ibu-ibu muda yang masih di usia produktif Tentang KB Menurut pemikiran saya KB itu ada dua jenis Yang satu bersifat sementara Mungkin yang kedua bersifat patent Yang ingin saya tanyakan Bagaimana hukum bagi wanita muda Yang melaksanakan berkabih yang patent Yang namanya steril itu Buya Sedangkan dia dalam keadaan sehat Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Jadi begini Kawin itu hukumnya wajib enggak sih Enggak kok Punya anak wajib enggak Enggak Allah memberikan hak pilih kita Mau kawin silahkan Kawin juga silahkan Orang beranggapan Dikiranya wajib tidak Annikahu sunati Nikah itu adalah sun Sunahku Faman rogiba an sunati Barang siapa yang membenci sunahku Falesha mini Maka dia bukan golonganku Tidak di aku Bukan golongan Sana pergi sana Karena enggak nikah Maksudnya Membenci nikah Artinya Pacaran terus-menerus Enggak kawin-kawin Iya Tiap malam Wakuncar Tiap hari Di bawah pohon kersen Mek-mekan Tapi diajak kawin Tedaikan Itu yang dibenci oleh Rasul Ragi baan sunati Falesha Minni Jadi banyak waliullah Banyak ulama solehin Enggak menikah Karena merasa Kepengen supaya Dia tenang Sendirian Bisa Beribadah Murni kepada Allah Kalau punya anak Dia kan repat Itu boleh Banyak Para awliya Para ulama solehin Yang enggak punya istri Lalu jangan Menduduk Kamu bukan umat Muhammad Karena tidak kawin Bukan begitu Maknanya Nah Jadi kawin ini Hukumnya Netral Wajib tidak Harem juga tidak Netral aja Tergantung Depend on Tergantung kondisinya Nah Kalau kita Usia masih muda Kebutuhan biologis Sudah Mendesak Sahwatnya sudah Meledak-ledak Duitnya ada Umurnya cukup Pekerjaan sudah Stabil Ya kan Ya kan gitu Nah Itu menjadi Wajib Nikah Kalau tidak Terjerumus Nantinya Kepada Pelacuran Melacur Dan berzina Kalau ada Kekhawatiran Bisa berzina Maka Nikah itu Hukumnya Wajib Tapi kalau Kebutuhan biologisnya Tidak Mendesak Ya mungkin Karena dia Kena Diabet Diabet kan Enggak jalan Iya Duitnya banyak Nah Kalau Kawin Kan kesian istrinya Betul enggak Nyiksa orang kan Nah Maka itu Menjadi makro Atau juga Kebutuhan Meledak-ledak Tapi Ekonominya Belum mapan Belum punya Pekerjaan Kerjanya Masih serabutan Ya kan gitu Itu juga Nanti Menyengsarakan Anak orang Nanti makannya Dari mana Itu juga Makro Ya kan begitu Sekarang Biologisnya Sudah Meluap-luap Duitnya Sudah Ada Tapi Karena dia itu Masih Terikat dengan Kedinasan Karena dia Sekolah Kepolisian Sekolah Militer Yang tidak Boleh kawin Ya Kita harus Mentaati Aturan Aturan dong Ya kan Wajibnya nanti Kalau sudah Selesai Sekolah Baru Itu pun Kalau sudah Diwisudah Dan sudah Ditugaskan Baru Boleh Boleh Kawin Ini aturan Pemerintah Secara syariat Kita Kita umat Umat islam Harus Mentaati Ya Kalau kita Kawin Jadi Pecah Nggak Jadi Apanya Kalau Agribimiliter Apa Lekda Ya Ya Nggak bisa Nantinya Nah Sekarang Bisa Menjadi Mubah Itu Tergantung Dia Tahan Kalau bisa Menahan Nafsunya Ya kan Begitu Dia lebih nyaman Ya sudah Mau kawin Silahkan Ya silahkan Nah Tetapi Akan menjadi Haram Ketika Engkau Punya Penyakit Menular Kalau Kalian kan Nular Nantinya Iya Menyebarkan Penyakit Jadi Haram Ya kan Begitu Jadi Hukumnya Apa Ya Netral Tergantung Situasi Dan Kondisi Setelah Kawin Terus Harus Punya Anak Enggak Eh Enggak Disuruh Mau Silahkan Nah Tetapi Saya Tetap Menganjurkan Menganjurkan Sebaiknya Punya Anak Di Perancis Ini Lagi Musim Banyak Perempuan Perancis Tidak Mau Melahirkan Dan Enggak Mau Punya Anak Akibatnya Jumlah Penduduk Berkurang Sehingga Pabrik Pabrik Yang Isi Orang Asing Semuanya Ini Mengkhawatirkan Lama-lama Habis Tuor Perancis Isinya Orang-orang Afrika Orang Arab Orang Amerika Latim Semuanya Malah Sekarang Mereka Mendorong Warganya Untuk Punya Anak Dengan Iming Tunjangan Anak Itu Semakin Banyak Semakin Besar Artinya Anak Pertama Dapat Tunjangan 10.000 Frans Anak Kedua 20.000 Frans Anak Ketiga 30.000 Frans Makin Banyak Anaknya Makin Banyak Tunjangannya Supaya Punya Punya Anak Jadi Persoalan Wajib Atau Tidak Tergantung Kepada Kebutuhan Kita Tapi Yang Penting Orang Rumah Tangga Kalau Tidak Punya Anak Itu Tidak Merasa Abadi Ngambang Rumah Tangganya Iya Kan Gitu Berapa Anaknya Cukup Dua Bagaimana Hukumnya Kita Bukan Membunuh Janin Bukan Membunuh Bayi Tapi Kita Mengatur Kelahiran Mengupayakan Filt-filt PKB Itu Tidak Lebih Hanya Manipulasi Hormonal Sehingga Tidak Terjadi Pembuahan Nah Kalau Aborsi Itu artinya Pengguguran Itu Undang-undangnya Berbeda Di Indonesia Ini Aborsi Dilarang Tapi Ada Negara Islam Yang Memperbolehkan Seperti Tunisia Perbolehkan Kalau Di dunia Seperti Amerika Perancis Dan sebagainya Ada Tiga Negara Yang Boleh Aborsi Indonesia Melarang Aborsi Nah Pengecualiannya Kecuali Untuk Menyelamatkan Kandungan Menyelamatkan Ibu Demi Untuk Menjaga Kesehatan Sebab Ibunya Kena Diabet Ya kan Gitu Artinya Kalau melahirkan Bisa Pendarah Bisa Mati Jadi Diupayakan Supaya Atau Bayinya Cacat Cacat Kepalanya Gak ada Batoknya Di USG Ini bayinya Cacat Daripada Nanti Anak Genis Umur Hidup Penderita Maka Tapi Juga Ada Aturannya Sebelum Empat Bulan Sebelum 12 Minggu 15 Minggu Itu Boleh Digugurkan Itu pun Ketat Dan Harus Bersertifikat Izin Resmi Dari Negara Aborsi Yang Diatur Kalau Pilkabimah Malah Dianjurkan Hamadi Dianjurkan Malah Di dalam Fikih Maghab Syafi'i Bukan Alasan Kesehatan Bukan Alasan Selain Itu Ketika Seorang Ibu Ingin Menjaga Kesan Kecantikannya Itu Matah Syafi'i Boleh Menjaga Kecantikan Sama Kalau Perempuan Sering Melahirkan Gembrot Iya Kalau Sudah Gembrot Suaminya Selingkuh Lagi Tapi Suami Yang Selingkuh Alasannya Sunnah Rasul Jadi Kalau Menyakiti Hati Istri Itu Ada Pahalanya Enggak Jadi Sunnah Rasul Menyakiti Istri Jadi Orang Laki-laki Itu Enggak Pernah Merasa Berdosa Kalau Berselingkuh Sunnah Rasul Jadi Silahkan Yang mau KB Tapi Kalau Sudah Jadi Janin Ini Ada Aturan Hukumnya Tidak Boleh Di Aborsi Kecuali Kesehatan Satu Lagi Terakhir Kecuali Hasil Perkosaan Dalam Undang-Undang Aborsi Itu Kalau Perkosaan Itu Boleh Dia Aborsi Untuk Menutup Rasa Malu Ya kan Tetapi Ingat Harus Ada Keterangan Laporan Resmi Bahwa Dia Diperkosa Sampai Hamil Di TKP Dilihat Pelakunya Siapa Orangnya Kabur Dan Sebagainya Pokoknya Dia Resmi Nah Baru Itu Menjadi Alasan Dokter Melakukan Aborsi Bukan Hanya Pengakuan Saja Karena Banyak Terjadi Anak Gadis Kecelakan Kena Pacaran Ya Tahan Sampai Hamil Ngakunya Di Diperkosa Dokternya Lengah Tidak Nanya Mana Surat Laporan Polisi Terjadi Langsung Di Aborsi Ya Ketangkap Salah Masuk Penjara Kan Gitu Seperti Itu Jadi Artinya Tetapi Begini Dulu Ada Pepatah Banyak Anak Banyak Rezeki Betul Nggak Kalau Anaknya Nggak Banyak Rezekinya Banyak Nggak Dari 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 Itu Kepatah Karena Dulu Kita Belum Zaman Industri Masih Apa Namanya Masih Bertani Cok Tanam Artinya Bahwa Orang Tani Ini Kalau Diitung Untungnya Nggak Ada Sebetulnya Dia Nanam Sendiri Muret Sendiri Mupuh Sendiri Ngebod Sendiri Itu Alhamdulillah Dapat Lima Ton Tanya Ya Kamu Sih Kerja Sama Anak Istri Berapa Bayarannya Jadi Hasil Dari Petani Sebenarnya Tenaganya Sendiri Sangat Minim Sekali Apalagi Pupuk Nya Harganya Ini Ini Juga Mengendahkan Nah Ketika Anak Orang Tua Itu Punya Anak Banyak Kan Banyak Yang Membantu Ya Artinya Bisa Menggarap Tahun Ini Lima Hektar Karena Anak Nenem Istrinya Berapa Atau aja Satu Anaknya Nenem Dibawak Semuanya Mengatukan Menghasilkan Dulu Itu Orang Tua Itu Sebelum Ada Pendidikan Sekolah Sebelum Ada Keterampilan Ya Anak Anak Diajari Profesi Sesuai Dengan Orang Tuanya Dan Diajak Bekerja Kalau Sekarang Tidak Boleh Anak Anak Di Bawa Kerja Aturnya Berbeda Jadi Semakin Banyak Semakin Rizki Itu Logikanya Memang Masuk Masuk Akal Tetapi Ibu Sekalian Ibu Yang Anaknya Sebelas Manggil Namanya Salah Semua Dim Dulsan Ya betul Saking Banyaknya Akhirnya Nggak Keurusan Pendidikannya Yang Bu Orang Tuanya Kerjanya Gantinya Dapat Tiga Juta Anak Sebelas Mikir Nggak Ya Itu Pola Pikirannya Seperti Itu Tetapi Bagi Saya KB Ini Jangan Jangan Motifnya Karena Takut Miskin Dengarkan Motifnya Ingin Meningkatkan Kualitas Hidup Anak Anak Kita Itu Beda Nih Kalau Takut Miskin Allah Sudah Berjanji Wala Taktulu Auladakum Khashyat Al Imla Nahnu Narzukukum Nahnu Narzukuhum Wa Iyakum Yang lain Wala Taktulu Auladakum Lil Imla Nahnu Narzukukum Wa Iyahum Ada dua Ayat yang Sama Satu Orang Yang takut Anak-anaknya Miskin Allah Berjanji Kami Memberikan Rizki Kepada Mereka Dan Kepada Kamu Tapi Yang Ayat Jangan Kau Bunuh Anakmu Karena Kemiskinan Allah Berjanji Kami Memberi Rizki Kepadamu Dan Kepada Anak-anakmu Percayalah Allah Selalu Memberi Rizki Kepada Kita Sebabnya Kita Banyak Yang Kelaparan Bukan Karena Allah Tidak Menyiapkan Makanan Tapi Karena Ada Manusia Manusia Yang Rakus Yang Mengambil Kueh Nasional Terlalu Banyak Betul Nggak Dah Gitu Aja Mudah-mudahan Ibu Sekalian Dapat Hidayah Oleh Allah Subhanahu Assalamuala Assalamuala Sifun Wassalamun Adal Mursalin Walhamdulillah Rabbil Alamin Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Aku Hanya Ingin Berbagi Kebahagiaan Dan Tidak Menggurui Siapapun Terlalu Sulit Bagiku Untuk Menyalahkan Siapapun Akan Tetapi Apabila Ada Orang Yang Ingin Mengisi Raporku Tentu Aku Sangat Gembira Sekali Dan Ku Jamin Aku Tidak Sakit Hati Sedikit Salur Meny 偶 ク Y Meny солн Dos Mas Terima kasih.